Demikian Pak, apa support Pak Danang agar teman-teman terutama pemula itu tetap ngelirik hobi, anggungan, puter, anggungan, dan segala macam ini? Pesan Pak Danang apa sih Pak? Ya, pesannya ya, yang utama kita harus mencintai hewan peliharaan kita, mencintai dengan hati. Jadi, niatan kita itu pelihara itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati kita, atau hanya sekedar untuk dijual pilihatan. Tapi kalau kembali kita, oh, saya niatannya itu pelihara burung, beterna, itu untuk memuaskan hati saya. Jadi, memelihara burung itu kan ada kepuasan. Saat burung itu menghasilkan suara yang bagus, kan aku puas banget, hape banget ini. Keluar sepertinya ada kepuasan sendiri. Itu yang harus dipertahankan seperti itu. Jangan sampai, wah, agak puter sekarang, hancur pasti dijual murah apa, jangan sampai. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkutut lokal yang saat ini sedang banyak digemari selamat menikmati 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 biar terlihat kerukunannya untuk burung anggungan yang lain seperti derkuku warna ini seperti apa nih Pak tempat Pak Dana ini kan banyak yang warna ini warna tetap walaupun enggak harganya tidak seperti dulu tapi tetap besar-besarnya masih marketnya masih selang itu ya terutama sekarang yang disukai kan malah yang warna-warna polosan seperti ini warna hitam atau sepulit tidak ada warnanya kita lihat ternyata keadaan agak lesel tapi Pak Danang bisa menjual produknya yang puter atau derkuku yang warna tapi yang warna-warna yang kita jual kan suaranya masih nuntut gitu ya Pak bisa bisa apa ya untuk ganti pakan lah seperti itu ya tetap mencetak suara yang bagus seperti apa jadi produksi sama keluar itu enggak imbang gitu ya iya emang imbang emang imbang jadi banyak produksinya ya iya Pak yang ini ada banyak puter yang tadi sebagian udah dijelaskan dan ini bagian polier Pak ini ada warna-warni puter harganya meskipun ini agak apa ya menurun sementara ini gimana ini untuk kecebahnya untuk teman-teman juga mungkin kesulitan juga barangkali iya memang banyak kesulitan saat ini karena kalau puter itu kan produksinya cepat mungkin karena produksinya cepat jadi harganya juga turunnya cepat penting jaga kualitas suara kita berusaha tetap mencetak suara yang bagus seperti apa jadi produksi sama keluar itu enggak imbang itu ya iya emang imbang banyak produksinya kos produksinya beda dengan kalau puterannya sedikit atau populasinya sedikit makanya untuk nutup kekurangan yang diputer berolong dengan jualan berkubu dengan berkutut lokal sudah subsidi silang ya Pak iya kalau tanpa subsidi silang kita sudah tidak mampu anak puter itu makanannya banyak makanannya banyak mengupas sedikit puter atau derkuku juga berkutut warna-warni kalau yang ini fokus untuk yang ini Pak berkutut warna bisa dikupas sedikit Pak berkaitan dengan perkutut warna yang ini tadi kan silver itu gimana ini prospek kedepannya karena ini kan lomba perkutut lokal sepertinya semarak dengan gantangan kalau untuk perkutut warna tetap stabil dari dulu beberapa tahun yang lalu sampai sekarang harganya itu perkutut malah stabil oh malah stabil ya dan perkutut dari sejak kecil al-mahdum bapak saya tahun 1985 sudah pelihara banyak sekitar 50 ekor saat itu ya ya saat itu aja bapak sudah pelihara jadi saya kan menerusnya untuk menyenangi atau mencintai berkutut tapi kemarin saya sempat saya tinggal kekututnya dikabuk fokusnya kebuter akhirnya sekarang kembali lagi untuk pengembangan berkututnya akan ikuti lomba gitu ya Pak yang memang baru banyak untuk perkutut perkutut lokal itu lombanya sudah lama sudah lama ada tapi belum sedang set sekarang makanya sekarang nanti tumingkan lagi biar produk alam perkutut yang ada di alam di hutan atau di sawah itu bisa diambil untuk di pelihara agar mau mandung dengan suara yang sangat bagus untuk dihubung lomba ya Pak Danang masih menarik untuk kita mengupas seputar anggungan Pak nah adanya kelesuan tapi masih punya harapan banyak ke depannya Pak orang pemula itu mau memilih mana Pak ini kalau keadaan seperti ini apakah di perkututnya terkukunya atau terkuku warna atau puter Pak ini kan semuanya punya market sendiri-sendiri tapi keadanya sementara agak langsung tapi kami yakin itu akan membaik ke depannya itu seperti apa Pak harus pilih yang mana itu pemula Pak ya semua dikembalikan kepada seliranya kembali jadi dari pemula itu saat ini mau ngikuti booming atau memang dia benar-benar mencintai burung kalau mencintai burung berarti semua bisa diperlihat dari puter dari kuku atau berputut itu kan sama-sama punya keunggulan masing-masing puter harus melirik si kawan pasar juga ya kalau kususus puter ya kalau kususus memang seperti itu harus lirik kawan pasar juga jadi karena yang kualitas kalau yang biasa-biasa sudah tidak bisa dan saya kira rusaknya harga puter itu juga terpengaruh dengan ini banyak pemula yang berterna katanya puter pelung padahal itu puter kres tapi di ternak puter pelung yang asli yang puter melung kan hancur seolah-olah ternak luar berkalung itu puter gitu ya seperti itu yang karena ketidakpahaman tadi lah jadi puter itu murah ini aja sekretewen itu padahal itu kan puter lokal atau service beda dengan puter yang untuk kelas terasan atau menengah atau yang untuk kelas lembah ke atas itu kan tetap kualitas mereka yang bagus yang suaranya memang pelung tidak bisa langsung puter crash diakukan sebagai puter itu rusaknya di sana tapi itu semua kan bisa ditanggulangin ya pak ya sebenarnya itu tadi kembali kepada kerjasama semua peternak kembali ke sana kalau semua peternak kerjasamanya bisa lah tidak akan seperti ini karena dulu kan pernah kejadian peternak juga hancur beberapa tahun yang lalu tapi artinya bangkit lagi malah harganya semakin tinggi tip apa bertahan dalam masa sulit dalam rating angkungan ini apakah dari sisi mengurangi produksinya atau pakannya atau mungkin menjual mulak saya sementara ini mengurangi produksi jadi setiap burung itu bertelur saya ambil dan setiap agar ininya enggak naik itu itu dengan cara piyiknya atau telurnya telurnya begitu mereka nelor dua putir itu langsung kita ambil biar kita menekas untuk mengatasi populasi jadi semacam jangan sampai ngeram gitu ya lanjut di cancel untuk mengeram itu sampai berapa kali ini beberapa kali kadang yang induan bagus pun ya harus terpaksa dihentikan begitu bertelur kita ambil telur untuk mengurangi populasi secara tidak terlalu banyak jangan sampai harganya menambah jatuh jatuh itu khusus puter ya pak kalau yang jerukuk warna gimana jerukuk warna cuma ada penurunan tapi tidak tepat kalau harganya tidak terlalu lanjut banget makanya saya main kalau jerukuk tidak yang polosan tapi yang saya jual itu suaranya kalau jual ke warnanya banyak saingan kesulitan tapi yang kita jual adalah seni suaranya selamat 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 menikmati